Dunia hiburan Indonesia kembali berduka. Mantan penyanyi cilik Indonesia puput novel meninggal dunia di usia 50 tahun. Itulah berita populer pertama dari 5 berita yang dirangkup iNews.id dalam sepekan terakhir. Mantan penyanyi cilik Indonesia yang populer di era 80-an meninggal dunia pada minggu 8 September 2024. Ia mengembuskan nafas terakhir karena penyakit kanker yang dideritanya sejak 2021 lalu. Kabar duka ini disampaikan oleh Rulisi HHA Manajemen melalui pesan yang dibagikan kepada media. Sebelumnya, puput sempat dirawat di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan selama 3 hari. Jenazah puput telah dimakamkan di TPU Sanjaya Kebayoran Baru pada Senin pagi 9 September 2024. Berita populer kedua Lati Timnas Arab Saudi Roberto Mancini puji Timnas Indonesia usai tahan imbang Arab Saudi di match day pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Tim Garuda tampil mengejutkan dengan memaksa tuan rumah Arab Saudi imbang 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada Jumat 6 September 2024. Main di kandang lawan, pasukan si Taeyong malah unggul lebih dulu lewat tembakan Ragnar Orat Mangun yang berbelok arah usai mengenai tubuh Sandy Wolf pada menit ke-19. Sayang, Timnas Arab Saudi justru bisa membalasnya lewat sepakan Musab Aljuwayat yang juga berbelok arah mengenai badan Kalsin Ferdong. Hasil ini sangat mengejutkan. Pasalnya, Timnas Arab Saudi lebih diunggulkan untuk bisa memenangkan pertandingan. Mancini pun memuji kualitas pemain Timnas Indonesia dengan menyebut betapa sulitnya meladeni Tim Garuda di pertandingan ini. Hasil imbang ini membuat Arab Saudi berada di posisi 3 dengan 1 poin, sedangkan Timnas Indonesia duduk di urutan keempat. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion GBK Jakarta pada selasa 10 September 2024. Berita populer ketiga Polisi menangkap 4 pelaku pembunuhan siswi SMP di Palembang. Satu di antaranya adalah mantan pacar korban. Ironisnya lagi, 3 pelaku masih berusia di bawah umur. Mayat gadis penjual balon ini ditemukan di sekitar areal TPU Talang Kerikil dalam kondisi memakai pakaian olahraga. Ada pun keempat pelaku masing-masing berinisial IM, AF, VK, dan NL. Kapol Resta Besta Lembang, Kombes Haryosugi Hartono mengatakan, korban dan pelaku berinisial IS baru berkenalan kurang lebih 2 minggu melalui ponsel. Kejadian bermula saat mereka bertemu di acara Kuda Kepang di kawasan Pipareja pada 1 September 2024. Mereka bersama-sama menuju krematorium Sampurana di kawasan kuburan Cina. Saat di lokasi, korban dibekap oleh para pelaku hingga tewas dan diperkosa secara bergiliran. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda maksimal 3 miliar rupiah. Berita populer keempat Paus Franciscus cium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal Kunjungan apostolik Paus Franciscus di Indonesia selama 4 hari berakhir sudah pada Kamis 6 September kemarin. Kehadiran pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia itu membawa sukacita dan mengobati kerinduan umat katolik di Indonesia. Paus juga meninggalkan banyak kesan mendalam dan momen tidak terlupakan selama kunjungannya di Indonesia. Tak hanya bagi umat katolik, namun seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya ketika Paus mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta pada Kamis 5 September kemarin. Imam Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar mengecup kening Paus Franciscus. Sementara Paus membalas kecupan tersebut dengan mencium tangan Nasaruddin dua kali. Bahkan Paus juga menempelkan tangan Nasaruddin ke pipinya. Momen ini menjadi sorotan publik dan mendapat tujian yang menunjukkan persaudaraan dan kehangatan. Paus Franciscus mengunjungi Masjid Istiqlal untuk melihat langsung terowongan silaturahmi yang menghubungkannya dengan gereja katedral. Paus Franciscus mengaku kagum dengan terowongan yang menjadi simbol semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan itu. Berita populer kelima, Rocky Gerung, Singgung Penjilat, Silpehter, Emosi, Hingga Kuarkata Kasar. Akademisi Rocky Gerung terlibat debat panas dengan Ketua Umum Solidaritas Nera Putih dan juga relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Momen ketegangan tersebut terjadi saat keduanya menjadi narasumber di program ANEWS Rakyat Bersuara, Berkajuk, Banyak Drama, Bilang Gilkada, Kenapa, pada Selasa 3 September 2024. Mulanya, Rocky Gerung menyinggung beberapa pihak yang harus menjadi penjilat untuk mendapatkan kesuksesan. Sensus is not free, you have to jilat for it. Uja Rocky Pernyataan itu membuat panas Sylvester. Dia menegaskan pihaknya bukan penjilat. Sylvester kembali berdebat dengan Rocky Gerung yang dinilainya tidak berguna bagi Indonesia. Tak lama kemudian, Sylvester menghampiri Rocky. Rocky juga mendekat dan berdiri di sampingnya. Pada saat itulah, Sylvester mengeluarkan kata-kata kasar kepada Rocky, sementara Rocky merespon dengan tetap tenang. Itulah 5 berita populer ANEWS.ID yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus ANEWS.ID untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. ANEWS.ID, ini baru berita. Terima kasih telah menonton!